Setiap tahun kita merayakan Jumat Agung, yaitu ibadat untuk mengenang peristiwa mulai dari penangkapan, kemudian penyiksaan, penyalipan, dan wafat Yesus Kristus. Pada ibadat ini sebetulnya kita tidak perlu terlalu menekankan romantisme zaman dulu. Artinya romantisme itu hanya mengenang sejarah zaman dulu. Jumat Agung bisa kita realisasikan pada zaman ini, yaitu kita melihat diri sendiri bahwa di dalam Jumat Agung itu selain kita fokus pada penyalipan Yesus, kita juga melihat beberapa tokoh yang muncul di dalam Jumat Agung itu. Pertama misalnya Petrus. Petrus mengkhianati Yesus. Jangan dikira bahwa hanya Judas yang mengkhianati, Petrus juga. Petrus yang mengatakan pada waktu perjemahan makan malam terakhir, dia mengatakan bahwa dia berani menyerahkan nyawanya kepada Yesus, atau akhirnya dia mengatakan dia tidak mengenal Yesus, dia bukan murid Yesus. Ini adalah sebuah pengkhianatan juga. Sekarang kita refleksikan untuk diri kita sendiri, apakah kita tidak pernah mengkhianati Tuhan. Saya sebagai suster sering juga bersikap seperti Judas, seperti Pilatus, juga seperti orang Yahudi. Saya seringkali mengingkari janji saya. Saya berjanji salah satu contoh, memperhatikan anak yang kurang, yang miskin, yang lemah dalam intelek. Saya ingin mengajari secara khusus. Tapi kenyataannya saya kurang waktu, kurang menyadari bahwa Tuhan Yesus hadir dalam diri mereka. Apakah kita tidak pernah mengkhianati orang-orang di sekitar kita? Saya mewakili kaum muda seringkali melihat orang-orang muda itu mengalami kesepian batin. Kesepian batin dalam artian di dalam keluarga. Karena kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak. Orang tua seringkali kurang waktu untuk anak. Orang tua sibuk bekerja. Ketika orang tua ada waktu, anak sibuk mengerjakan tugas dari guru atau dari dosen. Kesibukan ini terus-menerus menumpuk sehingga kaum muda lebih memilih untuk melakukan pelampiasan-pelampiasan yang tidak sehat. Misalnya bermain gadget ataupun lebih memilih keluar rumah untuk bermain dengan teman-temannya. Karena mereka lebih merasa teman lebih ada waktu daripada orang tua. Kita mengkhianati keluarga kita. Suami mengkhianati istri. Istri mengkhianati suami. Kita sebagai orang katolik juga mengkhianati janji-janji kita. Bahwa misalnya di dalam perkawinan kita berjanji kepada Tuhan untuk hidup setia sampai mati. Kita juga mengkhianati misalnya janji baptis saja. Apa janji baptis kita? Jangan-jangan Anda juga lupa janji baptis kita. Misalnya janji baptis penolakan setan itu bukan berarti kita tidak hanya pengusiran setan seperti eksorsisme. Bukan. Penolakan setan misalnya adalah menghindari hiburan-hiburan tidak sehat. Perjudian dan sebagainya. Mulai marah di mana orang mengejar hiburan-hiburan tidak sehat. Misalnya anak-anak mulai dari anak-anak sampai orang tua terjebak dalam kebiasaan nonton video porno. Apakah itu tidak mengkhianati janji baptis? Judi online. Apakah itu tidak mengkhianati janji baptis? Ya kita sama seperti Petrus. Pengkhianat. Mengingat akan janji baptis kita, ya belajar seperti Yesus untuk saling mencintai kepada sesama, setia pada keluarga dan sesama kita. Juga setia pada suami, juga setia kepada janji baptis kita, janji perkawinan kita. Jadi kita bisa mengingat itu semua. Yang kedua misalnya, orang-orang Yahudi yang bersorak, berteriak-teriak bahwa Yesus harus disalipkan. Pertanyaannya apakah zaman sekarang tidak ada penyalipan? Ya ada. Suami menyalipkan istri, istri menyalipkan suami, orang tua menyalipkan anak. Misalnya kalau ada suami melakukan KDRT, bukankah itu penyalipan? Belum lagi cacian, umpatan, perendahan, martabat. Bukankah itu penyalipan? Ya kita pelaku, meskipun kita mengatakan, oh saya katolik. Tetapi sejauh mana kita bisa tidak berkhianat dan kita tidak menyalipkan sesama kita. Kita melecehkan orang lain, ya kita menyalipkan sesama. Yang sungguh mengingatkan saya, menyadarkan saya bahwa panggilan saya sebagai suster abdi Kristus, saya sungguh-sungguh terpanggil menjadi abdi, yang mana ada saya harus mengenal, mencintai, dan menjiwa Yesus di dalam hidup saya. Tapi kenyataannya saya masih lebih banyak bersikap seperti Judas, Pilatus, dan orang-orang Yahudi. Sehingga saya juga ingin, ya saya punya komitmen. Dan berusaha, ya bahwa saya tadi berjanji dalam dari saya, saya akan mencoba terus-menerus untuk melakukan apa yang sudah saya janjikan pada Tuhan untuk mencintai orang lain. Seperti saya mencintai diri sendiri, terlebih mencintai Tuhan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, dengan akal budi saya, dan dengan sekuat tenaga saya. Yang ketiga misalnya, Judas. Judas itu menurut saya masih bagus. Judas itu menangkap, menangkap Yesus, atau mempelopori penangkapan Yesus, karena dia salah konsep tentang Mesias. Menurut Judas, Mesias itu Mesias politik, di mana Yesus akan memimpin pembebasan bangsa Yahudi dari penjajahan. Dan itu juga semua murid ya punya konsep politik seperti itu. Maka Jakobus dan Johannes pun melalui ibunya berebut siapa yang duduk sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya itu karena mereka ingin jadi presiden dan menteri luar negeri atau menteri keuangan atau apalah. Sama, nah tapi dengan cepat Judas itu berubah. Dia tidak menyadari bahwa Yesus bukan Mesianis politik. Hal yang menarik, Judas itu mencium Yesus. Ciuman Judas terkenal. Ciuman pada waktu itu tanda kehormatan, tanda cinta. Tetapi bagi Judas dijadikan tanda penangkapan. Ciuman yang semula merupakan ungkapan kasih menjadi tanda pengkhianatan. Apakah kita tidak pernah melakukan hal itu? Ya sering. Ciuman-ciuman Judas zaman ini misalnya pujian, penghargaan. Tetapi di belakang itu semua kita melihat bahwa kepalsuan. Orang memuji-muji hanya untuk mencari keuntungan. Orang memuji-muji setelah itu menjatuhkan. Sama saja dengan misalnya saya. Ada orang mengatakan, Oh Romo dengan bungkus-bungkus Romo, Romo. Tapi di belakang ngerasani saya. Itu kan ciuman Judas. Maka di Amsal dikatakan lebih baik mendapat satu pukulan dari sahabat untuk mendidik daripada beribu-ribu ciuman yang penuh kepalsuan. Kita seringkali melakukan ciuman-ciuman kepalsuan kepada sesama kita. Memuji-muji orang tetapi di belakangnya ngerasani. Memuji-muji orang kemudian di belakangnya memfitnah dan membunuh. Sama saja kita. Dan apakah enggak ada orang yang baik dalam kisah penyalipan itu? Ada. Maria, Maria Madalena, Maria Istri Kleopas. Orang-orang yang setia. Inilah tantangan kita bahwa kita harus setia. Setia di dalam iman kita. Setia dalam pilihan-pilihan hidup kita. Setia dengan keluarga kita. Dari hal-hal sederhana yang bisa dilakukan di dalam keluarga. Misalnya, diawali dengan doa bersama ataupun makan bersama. Nah, ketika kebersamaan ini timbul, komunikasi mulai dijalin. Kemudian nanti mulai naik lagi misalnya rekreasi bersama keluarga. Sehingga saling berbagi cerita, suka duka, ketika anak sudah merasa nyaman, sudah kembali merasakan kedekatan dengan orang tua. Anak tidak akan lagi mencari hiburan-hiburan tidak sehat. Kita ini seringkali tidak bisa setia. Inilah tantangan. Nah, pada saat Yesus disalit, teriakan Yesus yang paling mengerikan itu adalah bukan karena dia disiksa secara fisik, tetapi dia ditinggalkan. Maka, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tidak hanya melihat bahwa semua orang yang dulu memuji-muji dia, semua rasul yang dulu sangat taat pada dia, ada disitu. Dia merasa semua meninggalkan dia, bahkan termasuk Allah meninggalkan dia. Maka dia bertanya, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah kesepian yang mendalam. Pada zaman ini, banyak sekali orang-orang yang merasa kesepian, merasa ditinggalkan oleh keluarganya. Misalnya, saya pernah bertemu dengan seorang ibu. Ibu itu mengatakan pada saya, Romo, saya minta perminyakan. Ya, saya berangkat memberi perminyakan. Tapi, begitu saya sampai di rumahnya, saya tanya, Ibu, mari kita perminyakan. Sebentar, Romo, saya mau tanya dulu. Ibu itu tanya, kemudian dijawab-jawab sendiri, tanya-tanya lagi, dijawab-jawab sendiri. Lebih dari dua jam saya harus mendengarkan dia berbicara. Pertanyaannya, mengapa dia seperti itu? Ya, dia kesepian. Sekarang, penyakit yang paling banyak dialami oleh manusia zaman ini adalah kesepian. Seperti Yesus, yang kesepian disalib. Dia tidak tahu siapa lagi yang ada bersama dia. Bahkan dia mungkin berteriak sama-sama dengan Yesus. Eloi, Eloi lama sabatani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa ditinggalkan oleh anaknya, oleh cucuknya, oleh kerabatnya. Dan dia merasa kesepian. Disitulah tantangan kita untuk seperti Maria, Maria Madalena, Maria Istiqlopas, untuk setia mendampingi orang-orang yang kesepian ini. Ini zaman dunia di mana kesibukan, di mana orang tenggelam dalam kesibukan, maka terbuka lebar-lebar orang kesepian. Ini tugas siapa? Ya tugas kita. Kalau kita mau setia seperti Maria, mari kita mendampingi orang-orang yang kesepian seperti ini. Siapa? Cari. Di sekitar kita pasti banyak orang kesepian. Orang yang istilahnya terkucilkan. Dia merasa tidak punya siapa-siapa. Akibatnya dia suka menyerang orang, dia jahat, dan sebagainya. Ini adalah bentuk kesepian. Maka para saudara sekalian, Jumat Agung itu bukan sekedar romantisme, sejarah penyalipan, bahkan pakai tablo, pakai visualisasi. Bukan soal itu. Tapi kita diajak merefleksi diri kita. Apakah kita seperti Petrus, yang gaya-gaya, oh saya berani mati, tapi ditanya perempuan aja, oh saya tidak kenal, saya bukan muridnya, melarikan diri. Atau seperti Judas, yang pura-pura hormat, mencintai Yesus, mencium. Tetapi itu tanda pengkhianatan. Atau seperti orang-orang Yahudi, yang teriak-teriak, salibkan, salibkan. Dan kita juga menyalibkan saudara-saudara kita. Atau kita seperti Maria dan kawan-kawannya, yang setia pada Yesus, sampai di bawah kaki salib. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat katolik, yaitu, belajarlah seperti Maria, yang setia. Jangan mengatakan, oh iya Maria bisa aja, karena Maria itu kan suci sejak lagi. Maria Madalena, Maria istri Cleopas. Bukankah itu sama-sama dengan kita? Dan kita jangan mengatakan, oh di tempat saya gak ada orang kesepian. Omong kosong. Banyak sekali orang kesepian pada zaman ini. Karena semua orang sudah tenggelam dengan kesibukannya masing-masing. Saya rasa itu pemaknaan kita untuk Jumat Agung. Intinya kesetiaan adalah hal yang paling penting, hal yang sangat penting, yang patut dijaga kita sebagai orang Kristianik. Ketika berjalan bersama Yesus, maka kita masing-masing putut untuk setia. Setia dalam keluarga, setia dalam panggilan, maupun setia dalam hidup masing-masing. Intinya saya sangat bersyukur untuk kesempatan pada kali ini. Saya mendapatkan tugas asistensi di paroki ini. Banyak hal yang bisa saya pelajari, banyak hal yang bisa saya timba, baik ilmu iman maupun ilmu keluargaan. Dan tadi khususnya seperti saya katakan sebelumnya adalah, ilmu kesetiaan. Tuhan memberkati. Aku diutuk Untuk mengasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu dikasihimu Bapak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!